Kuasa hukum keluarga Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni Kamarudin Siman Juntak, meragukan hasil otopsi yang dilakukan kepolisian. Menurut Kamarudin, keluarga hanya mendapatkan informasi Brigadir J sudah diotopsi dari media. Adapun Brigadir J adalah polisi yang meninggal dengan luka tembak di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propampolri Irjen Verdi Sambu. Kamarudin meminta agar jenazah Brigadir J diotopsi ulang. Selain itu, ia juga mendorong visum et repertum diulang. Kamarudin turut membeberkan pihaknya menemukan sejumlah luka tak wajar di tubuh Brigadir J. Luka-luka itu dikumpulkan dalam bentuk foto dan video untuk dijadikan alat bukti dalam membuat laporan polisi ke baris krim. Adapun Brigadir J diduga meninggal setelah terlibat saling tembak. Tugaan baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambu di Kompleks Polri, Duren III, Jakarta Selatan itu terjadi pada Jumat 8 Juli 2022. Disebutkan Polri Brigadir J yang merupakan sopir dari istri Verdi Sambu yakni PC, bagu tembak dengan berada es selaku ajudan Kadif Propam. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan, bagu tembak itu dipicu Brigadir J yang melakukan pelecehan kepada PC. Brigadir J masuk ke kamar PC dan melakukan aksi pelecehan hingga penodongan pistol. PC pun spontan berteriak. Ramadan menuturkan posisi berada E dengan Brigadir J berjarak 10 meter. Berada E yang berada di lantai atas bertanya ada apa ke Brigadir J tetapi direspon dengan tembakan. Ia mengatakan akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Dari hasil olah TKP Ramadan mengungkapkan ada 7 proyektil yang dilepaskan Brigadir J dan 5 proyektil dari berada E. 5 proyektil dari berada E semuanya tepat sasaran dan menyebabkan 7 luka tembak di tubuh Brigadir J. Sementara itu berada E sama sekali tidak terkena tembakan peluru. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.